Intro oke nih kita di OOTD sekarang apa kabar semuanya? kita lagi di OOTD sekarang dan karena ya tau lah situasi covid sekarang lagi merajarela terus ada PPKM juga terus menghargai IGUN karena GUN lu sakit ya? lu sakit kan ya GUN ya? Gimana? Gimana? lu sakit kan? jadi boleh gue bicara? boleh gue bicara? boleh jadi kan ceritanya gini Master aku punya road manager kan nah road manager aku tuh positif gitu road manager lu positif? iya jadi kan maksudnya gue yang biasa berinteraksi sama dia kan akhirnya gue punya rasa keparnoan dong lu udah cek belum? udah jadi gue hari Sabtu dia kan dia ngabarin kalo dia positif kan di hari Jumat gue hari Sabtu antigen hari Minggu antigen lu mau cerita apaan sih? ngapain sih cerita-cerita gini gak penting? gua cuma nanya lu udah cek belum kok? udah yaudah terus udah dong beres dong lu sepanjang-panjang lu sepanjang-panjang ngapain ngapain panjang-panjang ya enggak panjang lebar panjang lebar gua cuma mau ngasih tau kenapa kita syutingnya ya lu ketemu sama gak ketemu sama nyebelinnya ya kita tuh syuting gara-gara apa nih bisa jauh-jauhan begini gara-gara gua pikir lu sakit gua pikir lu sakit gua pikir lu sakit gua sakit gimana sih maksud lu? kalo udah tes kenapa gua pikir eh lu jangan kegigilan mikir harusnya lu tau aja nomor telepon gua berapa ya lu tanya lu sakit gak? ngapain lu menyimpulkan bahwa gua sakit? aneh ya kan gua peduli gimana gua tuh tiap hari berpikir bahwa lu sakit, lu sakit, lu sakit, lu sakit gitu astai perlajim gua tuh selalu ngedoain lu lu biar lu sehat ya eh siapa penonton? siapa penonton? hai pak mirsa otd master, master gak mau turut berbela sungkawa kenapa? sahabat master meninggal dunia lu oh iya tadi juga dapet kabar inailahi wa inailahi roji un buat mbak Yu ya mbak Yu ya mbak Yu terus berluka cita ya iya betul ya apapun itu walaupun gua juga pernah ada konflik juga tapi biar bagaimanapun kita menghargai menghormati menurutnya yang ditinggal semuanya diberikan ketabahan lah ketabahan amin 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 iya jadi ceritanya tuh kemarin Harislasa sempet ada pertimbangan ya master ya kita mau tetep shooting atau engga gitu tapi karena kemarin aku jujur aku punya rasa parno jadi aku mau make sure bener-bener aku PCR dulu jadi setelah aku PCR dan alhamdulillah negatif dan aku juga kemarin tuh ini master aku cek imun apa namanya master yang kayak master itu? iya imunologi serologi dan sebagainya itu master kemarin berapa itunya? gua 0,4 kok 0,4? gua 250 ang iya berarti lu udah pernah kena? iya gua udah pernah kena terus gua udah vaksin juga iya saya belum pernah kena ini buat temen-temen OOTD yang lain ya kita nih lagi PPKM darurat jadi Jawa Bali itulah ditutup bener-bener di lockdown restoran jadi tutup mau katanya juga ditutup karena penyebarannya udah gila-gilaan katanya per hari tuh sekitar 7 ribuan orang kena yang jadi masalah tuh rumah sakit tuh sekarang full rumah sakit penuh gitu karena jadi ada aturan-aturan baru dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli jadi anda anda tidak bisa kemana-mana anda di rumah tapi tetep sehat tetep olahraga tuh matahari banyak jaga kesehatan jaga imun vitamin D ada di matahari berjemur terus setiap hari oke jadi buat temen-temen sekarang yang sedang menyaksikan tayangan OOTD semoga betah dirumah ya betah dirumah dengan segala konsekuensinya juga pertama kita turut beduka cerita juga karena banyak korbannya nih dari covid ini ya banyak banget selebrity juga banyak yang banyak juga karena sekarang penampak kasusnya ya itu di hari ini rekor lagi 24.836 ini tanggal 1 bulan 7 ya 24.000 orang itu juga mungkin yang tes ya gak ngetes gua gak tau mungkin banyak juga gitu ya kalau gue alhamdulillah sampai sekarang belum kena juga makanya dia datang PPKM tersebut intinya sih seperti itu nah ini karena penyebarannya karena katanya ada virus si varian delta ini gun si varian delta ini nah varian delta ini katanya penyebarannya 6 kali lebih cepat menular dibandingkan varian corona lainnya jadi menularnya itu lebih cepat terus dia juga 10-15 detik ini ya orang berpapasan sampai pakai masker katanya itu sudah bisa tertular jadi kalau varian yang lama itu 10-20 menit orang ketular kalau sekarang itu 10-15 detik orang ketular oke now good newsnya berita baiknya adalah walaupun penularannya lebih cepat dibandingkan varian-varian yang kemarin tapi varian delta ini tidak lebih mematikan tidak lebih mematikan yang jadi masalah bukan matikan gak matikan ya kalau orang lebih cepat tertular maka lebih cepat dimasuk rumah sakit lebih banyak maka membludah rumah sakitnya itu yang jadi masalah gitu makanya harus ditutup supaya orang-orang gak kena makanya sekarang vaksin juga akhirnya diterusin vaksin juga gila-gilaan udah puluhan juta orang divaksin sampai sekarang itu presiden udah dapet juga izinnya juga anak umur 12-17 tahun kalau gak salah jadi remaja udah bisa ya anak kecil dan remaja udah bisa ya udah bisa divaksin jadi lu udah boleh divaksin karena lu termasuk remaja kan dan sekarang ini dianjurkan untuk menggunakan masker double ya iya iya kan masker double jadi tergantung tempatnya juga kalau misalnya keluar ke tempat-tempat yang keramaian pakai N95 bisa double cuma kalau keluar rumah doang gini biasa ketemu tiga orang dan sebagainya pakai satu cukup gitu jadi kalau olahraga pakai satu aja udah cukup kalau masker aku bagus gak masker? kenapa? masker aku bagus gak? ngapain lu pakai masker? lu ada di rumah cuma satu orang sendirian cuma ada depan-depan sama kamera sama gua iya karena ini kalau aku ini maskerku aman dan dia fashion juga tuh ke bajuku kan matching kan enggak anda nih jualan masker atau gimana? iya aku jualan masker kan udah pernah waktu itu kita kasih giveaway sama orang-orang lu jualan masker gara-gara masker lu gak laku kan udah pernah? enggak pernah gue jualan masker gak laku ini laku banget nih ini Irfan Gunawan nih bagus lu kejauhan lu kayak bohlam disitu deketan dong lu kejauhan oke fine oke kemarin instagram dari OOTD udah sempet menggulirkan polling ya kepada netizen semuanya jadi kira-kira episode mana sih yang menurut kalian paling happening dan ngebuat kalian pengen nonton oke ada episode yang pertama itu kenapa sih lu gak ngomongin episode mana dulu yang kita suka episode yang lu suka, episode yang gua suka kalau lu sukanya yang mana? kenapa? kalau lu sukanya yang mana? kalau gua yang paling suka adalah ketika gua di pasar jajan makan kita mau makan apa? makan sini aja yuk pastabi mbak 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 spaghetti agliolio ada? gak ada ya saya pengennya makan spaghetti agliolio lu nyari yang gak ada lu heran ha? nyari yang gak ada pindah yuk namanya udah pastabi pindah yuk yuk pindah yuk mbak maaf ya mbak aku nyarinya pasta agliolio yuk pindah yuk yuk bikin malu deh sumpah deh nyaksikan aja yuk soto ayam yuk ih bikin malu deh ayo 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 ke soto ayam yuk eh itu judulnya sate ayam soto 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 ha? soto lu nyarinya agliolio soto betawi ngetop lu nyarinya agliolio lu dateng ke tempat soto ayam c**k setapulah ji baru maaf-maafan ya ya jadi lu makannya apa? capek deh aku tuh bertahun-tahun sama kamu selalu kocain makanan selalu kita berantem soto tuh ada wak mpon sini aja ya udang jahe, bir peletok, tahu walik, bangsetahu eh assalamualaikum how are you? sehat ya? sehat ya? sehat 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 duduk gak? duduk gak? meron ini makanan tanpa santan tanpa *** yoghurt iya gak ada AC ya? no AC ya? no AC ya? no aircon ya? apa? kalo kita makan sachis disini apa? kalo disini yang paling best sellernya biryani kebulin kalo biryani dagingnya apa ini? kambing ayam ada biryani ikan gak? gak yaaa males aku maunya biryani nyari ya kan? coba biryani ikan nyari biryani ikan nyari biryani ikan tapi ini tempat soto pak tempat soto nyari spageti pak saya yang maunya biryani ikan ikan karena ayah gak makan daging jadi gak ada? selka ada kan oh kalo martabak ini isinya apa? daging kambing ayam kampung yang udang ada? martabak udang martabak udang gak ada lagi pak you pernah nonton master kalo di acara? sering kalo you kenal dia sebagai apa? jujur iya core siapa? daddy? dekorgorizer 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 bener bener anda anda apa anda? kalo you tau ayah apa? ini kayak wah udah promosi hidup pakaian ini gak ada designer designer iya promosi pakaianer bapaknya bener promosi pakaian lo lapar gak? gak kalo lo gak lapar ya kita cemil-cemil sini kenapa cemil-cemil? ini ada cane cane susu keju karikambing susu keju karikambing roti jala jala tumila lo mau apa? lo mau minum pak minum este tawar ya? este tawar dulu? iya dia udah minta este tawar dulu este tawar saya ada es yang ujungnya mang gak? maus iya este tarik mang tarik mang ada he lo mau kemana? udah sini dulu sini dulu duduk sambil mikirin kita mau makan apa he denny cagur duduk denny cagur dia bikin neste tawar jangan pake gula ya mau coba martabak india deh boleh ya disini disini udah duduk disini oke ah main kan main kan kalo gue sih sebenernya semua episode seru tapi kalo menurut gue episode yang paling seru itu 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 episode udah yuk gak usah yuk males syuting kayak beginilah orang syuting mainan handphone orang syuting mikir ngomong doang sendiri dia gak mau kerja gak mau ngomong udah dari tadi gue ngapain tadi balet lu mainan handphone lu mainan handphone gak ada yang mainan handphone lu lu gak ada yang mainan handphone gue gini tangan gue handphone mana tadi lagi ngomong lu mainan handphone tadi adalah tadi sekarang adalah sekarang esok adalah esok itu apa lagi di atas kepala gue bando ya ampun mas ter gue paling suka sebenernya episode yang masak karena gue suka masak gitu loh mas ter pas sama eee bu siska kalo aku gak mau di marinit gak pake marinit iya aku gak mau gak mau gak apa-apa aku mau begini aja boleh marinit ku suka tapi tetep aja bumbunya masukin dulu iya oke ini apa sayang ini namanya oyster sauce aduh iya kan bener ini ini dia kecap manis manila manila bambang nah ini ini kasih minyak winjen nah madu dikit oh itu madu 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 aku suka tapi gak suka dimadu kan bener omah omah kalo udah ini dikasih minyak udah nih iya cukup gak udah cukup taruhkan disitu masukin dulu masukin aja yaudah terserah lu mau enaknya ini dulu ini kan proses yang proses memasaknya cepat itu gak usah duluan nanti saja ya yaudah gak apa-apa emak kalo aku emak nanti lemes dia lembek iya gak apa-apa kayak aku kan agak lembek-lembek tapi berprestasi gue deh gue suka jadi gak boring kayak ada masak-masak gitu gue suka bukan karena episode masak itu syutingnya di apartemen anda jadi anda tidak keluar kemana-mana setelah itu anda bikin podcast sama saya jadi sehari syuting anda dapet 2 dan anda tidak keluar kemana-mana itu kenapa anda suka episode masak gak usah bawa-bawa ibu siska jadi alesan suka episode masak karena suka masak enggak karena lu males keluar karena lu gak mau keluar lu minta gua kesana ya gua nungguin bisa sampe tidur-tidur karena lu sendiri ke apartemen lu dan lu datar dan gua nungguin lu dengerin ya lu nungguin sampe tidur-tidur ya Pak Mirsa harus tau ya master dari Kobuzer ini kayak anak orok lu tau gak tiap sore dia tidur begini nih lu tau apa salahnya apa salahnya salah anak buah lu gak berani ngebangunin lu lu udah kayak enak orok kalo lagi tidur eh itu ngapain itu ngapain lagi enak pang enggak gak bisa tadi gua mas itu lu kayak ayam jago yaudah episode lu paling seneng apa tadi ya tadi sama busisca masak oke sama yang dirumah nyokap juga seru ya sebenernya ya oh iya gua lupa tuh yang dirumah nyokap yang nyokap bikinin bebek mahal banget yang enak banget ini gua seneng banget karena gua dapet bebek gratis seharganya 1 juta udah gitu minggu depannya gua ngomong sama igun terus nyokapnya igun tante tante kirimin gud gua tapok ya gud eh kita harus melawan covid delta kita harus melawan covid delta lu dengerin gua gua ngomong ngomong gud 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 apalagi sih masa gua pake helm aja masih salah juga gua itu gua itu care sama lu gua itu peduli sama lu dan gua tuh gini loh gua tuh memberikan kebebasan orang berprinsip seperti apa mau pakaian apa terserah tapi tidak helm bunga bunga di dalam rumah oke jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di otd obrolan everyday bebek enak lu tante wih saya kangen banget sama bebeknya tapi ya gitu ga ada yang ngirimin saya kemaren saya udah ngomong